Hai ketemu kembali kali ini saya mau buat tutorial dan unboxing CCTV ini CCTV outdoor menggunakan aplikasi V380 ini CCTV nya langsung saja kita buka nah ini CCTV nya ini kabel data ini CCTV nya adaptor skrup dan buku petunjuk ini support juga dengan aplikasi V380 pro langsung saja kita konekkan pertama kita sambung kita sambung ke adaptor ini kita masukkan jangan sampai terbalik kita masuk CCTV ini memiliki dua antena nah ini antenanya ini dia bisa berputar kanan kiri atas bawah kita langsung konekkan ke strom saya cuk dulu nah sambil nunggu kita reset terlebih dahulu disini nah disini ada tombol reset di belakang di atas jadinya kita buka kita buka nah yang kecil ini tempat penyimpanan memory card pertama kita harus reset terlebih dahulu ini kita tekan sambil tahan kita tahan sampai dia mengeluarkan suara selanjutnya kita download aplikasinya kita tunggu aplikasinya di playstore itu nama aplikasinya V380 nah kayak ini belum di update kita tunggu biar update selesai nah setelah selesai di update kita langsung buka karena saya sudah download sebelumnya dan saya sudah gunakan kayak begini tampilannya kita klik I have I have read and agree lalu klik warna biru read and agree start selanjutnya ini karena sudah sudah isi CCTV kita mau tambah caranya kita klik tanda tambah atau kita cari dulu Wifi logo Wifi ini kita tekan lama kita cari Wifi yang dipancarkan CCTV ini selanjutnya kita kembali kita kembali nah setelah muncul kayak begini kita klik tinggal kita refresh caranya refresh nah kita tekan lalu kita lepas sampai dia muncul selanjutnya kita klik add device setelah dia muncul kayak begini kita klik kita masukkan password password passwordnya ini terserah yang penting ada kombinasi urut besar dan urut kecil atas sama bawah sama saya coba testing 1 2 kalau sudah kita klik konfirmasi dia dia sudah muncul ini CCTV nya jadi ini dia sudah muncul CCTV nya ini bisa kita gerakkan kita gerakan melalui HP caranya ini juga bisa di zoom 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 kalau kita mau lihat atau kita gerakan kita klik PT set nya nah PT set ini yang di pojok jadi bisa gerak kanan kiri atas dan bawah kelihatan ya dia bergerak selanjutnya CCTV ini memiliki lampu dia punya lampu nah ini dia kalau kita klik on dia akan menyala lampunya kalau kita klik auto apabila dia situasi sekitar CCTV ini gelap lampunya akan menyala saya coba matikan lampu dulu saya tes matikan lampu dia akan menyala dia akan menyala dia akan menyala dan apabila kita klik lampunya ini di off di off otomatis kalau di sekitarnya kalau di sekitarnya gelap dia akan berwarna hitam putih atau infrared nya akan menyala ini infrared nya akan menyala tapi warna dari CCTV nya akan hitam putih selanjutnya di sini ada motion track nah di sini kita cari menunya di pojok di sini ada more di sini ada motion track motion track itu apabila kita nyalakan dia akan mengikuti gerakan gelap ini minggu saya taruh dulu biar pas kita i i dia akan mengikuti gerakan dia akan mengikuti gerakan kita walaupun kita tidak ada gerakan otomatis CCTV nya akan mencari gerakan selanjutnya saya matikan dulu disini ada PT set present PT set kalau posisi kayak begini anggap kita posisinya kita simpan kayak begini dia posisinya kesana kita simpan kita harus manual dulu selanjutnya kita posisikan kesini coba kita posisikan kesini lalu kita klik PT set nya terus yang ketiga kita posisikan oh sorry kita posisikan ke atas nah disini contohnya nah ini gunanya untuk apa ini gunanya apabila kita mau mencari posisi yang pertama jadi kita tidak perlu menggunakan PT set jadi tinggal klik nah dia akan mencari tempat posisi yang pertama kalau yang kedua kita klik dia akan mencari sendiri ketiga dia akan mencari selanjutnya yang ini ada menu alarm dia akan berbicara apabila ada dianggap ada gerakan dia akan berbicara selama 30 detik ini juga bisa screenshot dia akan screenshot nah ini dia dia akan screenshot CCTV ini selain bisa dipantau jarak jauh CCTV ini apabila tidak memiliki wifi di rumah CCTV ini bisa connect contohnya kayak begini dia kita connectkan wifi yang keluar dari CCTV ini ke hp kita atau ke wifi kita ini saya tidak menggunakan wifi yang di rumah tapi menggunakan wifi yang dipancarkan oleh CCTV sedangkan kalau kita mau pantau jarak jauh kita harus ada wifi di rumah kita gitu ini kekurangannya apabila tidak ada wifi kita hanya bisa kita pantau dengan jarak dekat kurang lebih sekitar 10 meter baru bisa kita pantau selebihnya dia tidak bisa dipantau jarak jauh intinya apabila kita bisa atau kita ingin melihat secara online dari jarak jauh dia harus connect dengan wifi gitu nah yang lagi satu apabila CCTV ini belum kita pasangkan memori memori penyimpanan CCTV ini bisa merekam caranya kita klik recording yang ini otomatis dia akan merekam dia tetap akan merekam gitu setelah selesai kita klik recording dia akan tersimpan ini rekamannya dia akan tersimpan di galeri galeri hp walaupun belum kita isi memori begitu sekian video saya semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf dan apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah saya berusaha menjawab sebisa saya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.